Polri baru saja menetapkan sekaligus menahan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahadan atas kasus ujaran kebencian. Dimana dalam proses pemeriksaan kasus ini, setidaknya Polri sudah memeriksa sebanyak 17 aksi dan kemudian 21 aksi ahli termasuk juga Ferdinand. Sebelumnya, pada saat diperiksa sejak pagi tadi hingga malam tadi Ferdinand diperiksa sebagai saksi terlapor dengan diperiksa selama kurang lebih 12 jam. Dan akhirnya setelah proses pemeriksaan tersebut, kemudian kami mengadakan gelar perkara terhadap kasus ini, ditemukanlah dua alat bukti yang menjadi alasan Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ferdinand Dakan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Jakarta Pusat Mabes Polri. Dan untuk keterangan lengkap mengenai penetapan tersangka ini, berikut keterangan dari Humas Polri Brik Jenah Madra Madan. 21 saksi ahli termasuk saksi terlapor sodara FH, kemudian hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap FH sebagai saksi, tadi pagi ya dari jam 10.30 sampai dengan 21.30. Kemudian setelah pemeriksaan sodara FH sebagai saksi, dilakukan gelar perkara. Atas dasar pemeriksaan saksi, juga saksi ahli, dan adanya barang bukti, dilakukanlah gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik, Direkturat Siber, telah mendapatkan dua bukti, dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP, sehingga menaikkan status sodara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan, untuk tindak lanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, ada dua alasan. Yang pertama alasan subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangkan barang putih. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas lima tahun. Demikian update yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!